Jika lazimnya minum kelapa muda dicampur es dan gula. Nah berbeda dengan sajian kelapa muda yang satu ini. Kelapa muda dibakar dicampur dengan rempah India pilihan. Selain segar rasanya ini juga diakiri minuman tersebut baik untuk kesehatan. Segar dan hangat adalah ungkapan yang terucap ketika pertama kali mencoba kelapa muda bakar dipadukan rempah-rempah. Proses pertama pembuatan kelapa muda bakar harus melalui proses pembakaran selama 3 hingga 4 jam. Kemudian diberikan racikan lemon, serai, jahe, madu, dan 12 jenis rempah India yang telah dikemas dalam satu botol sebagai topping kelapa bakar. Kelapa bakar belum tahu sehat-sehat. Tapi kalau kelapa, air kelapa bagus untuk dihabit juga bagus, untuk emah juga bagus. Unik mungkin tertarik ya. Kita belum pernah coba, ini kan coba pertama kali. Unik mungkin rasanya atau gimana gitu. Anehnya, apa? Enggak seperti kelapa gitu. Kalau biar rasa? Rasanya berubah. Kalau biar kelapa kan ada asem-asem gitu ya. Ini lain dia. Kita sama-sama di iklim tropis, jadi saya yakin sekali tes itu bisa masuk di lidah orang-orang Indonesia, apalagi di Bali yang pelangan saya jauh-jauh dari Nusa 2, dari Kutu pun balik sampai 4 kali, 5 kali. Dengan ramuan yang kita bikin di dalamnya itu. Selain memberi kesegaran, kelapa muda bakar rempah ini diakini sangat baik untuk kesehatan. Dari Badung, Bali, Indira Ari Ainews melaporkan.